Kalau kalian menganggap seorang ibu yang memutuskan untuk meninggalkan suaminya, bukan berarti dia melupakan anak-anaknya, tidak. Jadi saya minta, kalau ada case seperti ini, berikan kesempatan seorang ibu untuk tetap mengasuh anak-anaknya. Karena dia yang mengandung sembilan bulan. Jadi kalau dia tidak sayang pada anaknya, dia tidak akan mengandungnya sembilan bulan. Boleh dong kasih tepuk tangan, tunggu aduh ulit dong teman-teman semua. Ini adalah pesan untuk kita semua, bahwa jangan pernah memisahkan seorang ibu dengan anaknya. Karena sekali lagi, walaupun mungkin terpasang suami istri tidak bisa bersama, tidak pernah ada yang namanya mantan anak, teman-teman semua. Betul, mohon maaf. Mungkin saya terbawa. Memang Pak D tidak mengizinkan anak Pak D dan Dek Ulek dulu ketemu dengan Dek Ulek sehingga Dek Ulek sampai nangis sik-sikan gitu. Gimana versinya Pak D lola ini? Ini... Om Swastiastu kembali... Om Swastiastu... Dengan Pak Madi Arim Bawo Lola. Brekele... 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 Gitu ya. Seng ada narasumbernya lenan yang jatuh ini, seng... Loh dilantik AWK, seng AWK lolak. Di antara mereka... Di antara mereka-mereka itu beraget paling ganteng gitu. Tapi heranya, Pak D, rame-rame ini Pak D, podcast Pak D, ya... Banyak yang juga kaget semenjak Lola tampil di Cek Bali itu. Orang baru tahu Lola itu pinter. Karena pindahkan awalnya mau moha gitu kan. Woi... Gini kan ilmu yang saya perolehkan karena pengalaman juga kan. Pengalaman-pengalaman. Dari teman gitu. Dari kejadian-kejadian yang berlangsung itu kan menjadi sudah ilmu juga. Tidak hanya ilmu itu diperoleh di dunia kampus, di sekolah saja. Itu hanya sekedar teori-teori. Tapi kalau dalam politik ya banyak didapat di dalam suatu praktek langsung. Kemarin saya diwawancarai sama mahasiswa Udayana. Wih, mahasiswa Udayana. Yang diperintahkan oleh dosennya untuk mewawancarai pimpinan-pimpinan partai. Saya diskusi, saya sampaikan. Seperti itu. Saya ucapkan selamat kamu ini di kampus yang mendapatkan teori. Kalau ingin mendapatkan sesuatu hal ilmu politik, kamu harus bisa masuk ke dalamnya. Yaitu ke politik praktis masuk dalam satu-satunya partai ke depan. Baru tahu. Baru tahu. Dunia yang sebenarnya. Intrik-intrik politik itu. Apalagi sekarang politik. Sekarang kan ini benar-benar yang saya sampaikan dulu. Dunia maya-maya denawa yang saya bilang. Kan susah membedakan. Yang mana benar, yang mana tidak itu susah. Antara realita yang sebenarnya dengan apa yang tampil di medsos itu beda bisa 180 derajat bedanya ya? Mungkin lewat sekarang. Lewat. Musuh kede itu. Soalnya kan kalau dulu orang politisi, misalkan seorang pejabat mau masuk ke keluar berita itu kan jumpa pers dulu kan. Ngumpulkan wartawan dulu. Habis itu dia menyampaikan beritanya. Wartawan menulis beritanya. Dibawa ke kantor redaksi. Masih ada saringan lagi. Ada pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi. Eh enggak. Sebelum pimpinan redaksi. Jadi wartawan dulu nulis. Nulis. Masuk ke redaktur dulu namanya. Saya kan mantan di Nulis 6 tahun kan. Benar, benar, benar. Redaktur dulu. So, redaktur marah ya ke pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi misalnya. Ya aduh heboh saja. Rapat benar lalu nih. Antara pimpinan redaksi, owner media dengan pimpinan produksi ya dan. Apakah berita ini tidak akan membuat. Dampaknya apa ini? Dampaknya apa? Kalau katanya gini dampaknya. Dan ini kan loss. Loss sekarang. Loss. Dan lucunya lagi. Kalau ke teman-teman pejabat misalkan di Jakarta. Anggota DPD. Anggota DPR RI. Siapapun itu. Saya menyebut orangnya. Hanya makan malam sama menteri. Dia bawa handphone. Dia foto dirinya di tempat makan. Abis itu dia buat berita. Saya mengajukan ini-ini dengan menteri. Tapi masyarakat kan enggak tahu. Yang penting masyarakat melihat bahwa dia duduk fotonya bersama menteri. Padahal habis makan malam. Tapi di dunia maya kan begitu sekarang. Dulu saya gitu juga pada waktu jaman masih mahasiswa. Kan sedang kagaha yang ketemu pejabat kan. Marah. Pak betul. Bobo ngai status. Menghadap bapak ini dalam rangka gitu. Nekomen boy. Hebat. Mantap. Ya begitulah dunia maya pak deh. Iya begitu. Tapi sekarang saya ingin tampilkan ini pak deh. Dunia maya juga ini. Nah ini pak deh. Kalau kalian menganggap seorang ibu yang memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Bukan berarti dia melupakan anak-anaknya tidak. Jadi saya minta. Kalau ada case seperti ini. Berikan kesempatan seorang ibu untuk tetap mengasuh anak-anaknya. Karena dia yang mengandung sembilan bulan. Kalau dia tidak sayang pada anaknya. Dia tidak akan mengandungnya sembilan bulan. Boleh dong kasih tepuk tangan. Tumpah dihulit dong teman-teman semua. Ini adalah pesan ke kita semua. Bahwa jangan pernah memisahkan seorang ibu dengan anaknya. Karena sekali lagi walaupun mungkin terpasang suami istri tidak bisa bersama. Tidak pernah ada yang namanya mantan anak teman-teman semua. Betul mohon maaf. Mungkin saya terbawa. Memang Pak Deh tidak mengizinkan anak Pak Deh dan Dehulit dulu ketemu dengan Dehulit. Sehingga Dehulit sampai nangis sik-sikan gitu. Gimana versinya Pak Deh lola ini? Ini saya juga terkejut dengan adanya TikTok ini. Kapan viralnya ini? Udah? Tidak tahu mungkin. Baru-baru ya? Baru-baru ini? Ya satu dua hari ini mungkin. Gila baru sekali ya? Dan lucunya lagi orang nangis kok dikasih tepuk tangan. Tepuk tangan buat Dehulit gitu ya? Dikasih tepuk tangan. Mudah-mudahan ini bukan konser ini. Kalau konser baru dikasih tepuk tangan. Dan ini saya juga ingin klarifikasi. Nah ini silahkan penjelasannya Pak Dehulit. Ini sebenarnya saya kan enggak mau membahas hal seperti ini ya. Hal pembahasan tentang keluarga. Ya karena ini viral di Maya dan Awo soalnya Pak Dehulit. Efek Maya dan Awo ini kan Pak Dehulit tahu zaman sekarang kan gimana. Jadi harus diklarifikasi di Maya dan Awo juga. Ya benar-benar. Pertama saya kan sudah mengadam. Dia mudah mengambil keputusan. Kita sudah berpisah. Walaupun kita sudah bersama hampir 13 tahun. Dalam perpisahan memang jodoh memang sudah harus seperti itu. Memang keputusan pengadilan anak diasuh oleh dua orang tua. Saya dan ibu. Oh keputusan pengadilan anak diasuh oleh kedua orang tua. Ya kedua orang tua. Anaknya berapa Pak Deh? Dari saya dua. Oke. Dari saya dua. Madelaki Krishna Rimbawa sama Kaila Anggita. Anak saya dua. Ini seperti sudah harta. Yang kedua ini siapa yang ngajak seringan? Saya. Di rumah. Ini harta yang paling berharga buat saya. Kalau ada yang menggores hatinya dia ini saya sakit sekali. Oke oke. Jangankan siapa ibunya kalau menggores saya sakit. Begini. Cerita kenyataannya. Kita ini happy. Kita ini bahagia. Kita itu siapa? Pak Deh dan anak. Saya. Anak. Dia pun sebenarnya bahagia. Karena pertemuan dengan anak. Itu saya tak pernah batasi. Saya di rumah. Anak kasih tahu. Mama mau ngajak jalan-jalan. Iya. Dia dijemput ke rumah. Diajak jalan-jalan. Kadang-kadang mau nginep ke rumah. Ibunya. Mamaknya. Saya tidak pernah larang. Kalau memang sudah hari libur. Ya silahkan nginep. Besoknya diantar lagi. Itu kenyataannya seperti itu. Apalagi saya berani bicara di podcast seperti ini kan. Ntar juga ini ditonton sama anak-anak. Jadi kalau saya bicara bohong. Anak-anak pasti akan. Wih bapak bohong nih. Di podcast Jakbali. Kan begitu. Nah sekarang anak-anak juga nonton ini. Dia tahu kenyataannya seperti apa. Dan misalnya kalau dia ulit gak terima. Dia ulit bisa datang ke sini juga lho Pak D. Iya. Gak apa-apa. Kan begitu kan. Karena memang kenyataannya seperti itu. Dan terus terang saya bersumpah demi Tuhan. Biar saya gak selamat menjadi orang. Sehari mungkin seminggu. Saya kasih tahu. Kabarin tuh mamaknya telpon. Wah Pak D ngasih tahu anaknya itu. Kasih tahu. Jangan sampai dia ada putus hubungan. Karena sekasihkan dia main dengan gadget sekarang. Tahu-tahu dia lupa. Ya di mamaknya kan juga. Saya sangat menghargai juga dengan kesibukan beliau. Kan begitu kan nih. Nyanyi. Begini mungkin lupa telpon. Ya kalau mamaknya lupa telpon anak. Ya anak. Bu punya handphone ya hubungin mamaknya. Gimana kabarnya. Kan begitu. Itu saya lakukan. Oke. Karena apa? Karena ingin menjaga hubungan. Ibu dan anak itu jangan sampai terputus. Walaupun sekarang sebenarnya saya gak mau. Tidak berkomunikasi dengan. Dengan mantan istri. Dengan dia. Saya mau. Pada saat posisi-posisi yang baik. Misalkan. Pada saat anak sakit. Kan butuh. Apa namanya. Dorongan. Emosional. Dukungan. Dari orang tuanya. Kadang-kadang kan itu batin juga obat buat anak. Betul. Saya pengen seperti itu. Jadi. Jadi. Terputusnya. Hubungan suami istri yang sudah. Mungkin itu jodoh saya dengan De Uli. Ya sudah. Segitu ya sudah. Tapi hubungan untuk. Dengan anak ini kan ini kita berdua. Ya. Ini kita berdua. Dan saya pun terus terang. Makanya saya berani bicara ini. Ini nanti akan ditonton sama anak saya. Kalau saya bohong. Anak saya orang udah besar-besar. Dia udah tau yang mana bohong. Yang mana enggak. Berapa usia paling besar anaknya? Kelas 2 SMP sekarang udah mau. 14 tahun. Yang cewek udah 12 tahun mau menuju ke 13 tahun Juli ini semua. Jadi saya mengklarifikasi ini. Mungkin ini mudah-mudahan jangan saya terus terang. Ya. Kalau saya temannya. Mok De Uli. Seperti itu kan. Seolah-olah Pak De Lola. Tidak mengizinkan ketemu dengan ibunya. Atau melarang. Atau memisahkan. Seperti saya teman itu kan. Karena captionnya begini. Jangan pernah pisahkan ibu dari anak-anaknya. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah ada mantan ibu dan mantan anak. Jangan pernah pisahkan. Ini benar. Itu benar karena. Jangan pernah pisahkan ibu dari anak. Harus seperti itu sebenarnya. Ya saya sudah lakukan itu. Jangan pisahkan. Jangan pisahkan memang. Ya. Dan memang kejadian yang berlangsung sekarang. Mungkin kan Intisan enggak tahu yang sebenarnya. Makanya saya mau klarifikasi ini. Apalagi ini ditunculkan seperti ini. Ya kan saya kasih tahu. Viewernya ngeri itu. Saya orang sama Deuli kalau misalkan anak-anak jalan gitu misalkan. Saya misalnya ada di Sulawesi. Lagi kerja gitu misalkan. Anak-anak lagi jalan. Video call. Dia bilang. Dia ngomong sama saya. Ini anak-anak mau diajak jalan. Oh iya iya. Kemana itu. Saya bahas-bahasikan kemana jalan. Sudah. Jadi anak-anak sudah senang. Kayak ada obat gitu loh. Obat walaupun tidak dapat dari dokter itu kan. Obat batin yang sangat luar biasa. Apalagi posisi anak sakit. Orang tua dua-duanya. Ya kita bahas-bahasilah. Kan begitu kan. Habis itu kita pulang. Dia takut. Mungkin ya. Saya pas di rumah misalkan. Dia jemput. Habis itu. Jalan-jalan. Dia balik ke rumah. Dia enggak mau masuk ke rumah itu. Takutnya saya tarik lagi ke kamar gitu mungkin kan. Takutnya dan buin. Yang dan demen ngajak beli lola itu. Dan saya bercanda-bercanda. Jadi. Jadi ini kok serius sekali ya. Jadi ini sebenarnya. Mungkin saya enggak tahu ini. Apa. Launching album atau apa gitu kan. Enggak tahu juga ini saya. Tapi dari setempatnya Mbah Deulik. Di. Yang paling akhir. Maaf saya terbawa. Ini kepotong itu kan. Terbawa apa itu. Terbawa suasana atau terbawa. Ini kan seolah-olah. Deulik menyampaikan isi hati. Yang paling dalam gitu kan. Enggak tahu juga nih. Nanti mungkin kalau Mbah Deulik bersedia datang. Mungkin Mbah Deulik yang cerita ini. Kenapa Mbah Deulik bisa berkata seperti itu nanti kan. Atau mungkin pernah ada momentum yang dimana Pak Deulik atau anaknya Pak Deulik tidak mau ketemu dengan ibunya gitu mungkin. Enggak pernah. Enggak. Sampai sekarang masih baik-baik saja. Kalau misalkan besok mau diajak jalan. Enggak pernah saya melarang. Sekalipun enggak pernah melarang. Dan justru saya yang. Ngasih tahu. Jangan sampai anak-anak terus sibuk dengan jajetnya. Lupa dengan gini. Sekali-sekali. Eh. Sudah nelpon mamanya. Sudah-sudah. Dapat kemarin dapat nelpon mama. Oh ya bagus. Itu saya sering ingatkan itu. Karena apa? Karena bagi saya. Itu obat buat anak. Terus anaknya Pak De. Lihat postingan-postingan dia boleh di medsos. Ini makanya kan saya bilang. Saya pernah bilang. Tapi kan saya enggak bisa ngomong sama dia. Ngomong sama anak saya. Kasih tahu mamanya. Udah jangan buat-buat. Gini lagi konten-konten. Buat status-status. Apa enggak senang? Karena saya juga memang enggak begitu aktif di media sosial. Jarang buat-buat status-status begitu. Oke. Jadi buat status. Kadang-kadang kan. Anak-anak sebenarnya enggak ada. Mungkin kalau tidak ada status. Mungkin tidak ada seperti ini. Mungkin tidak ada teman-temannya nanya-nanya apa-apa. Guru-gurunya nanya di sekolah. Mungkin. Ini karena viral. Ini kan di TikTok. Jadi yang nonton TikTok. Ini kan memang seusia anaknya. Anaknya Pak De yang paling besar itu. Iya. Jadi ya. Jadi mungkin dia ditanya sama teman-temannya. Teman-temannya di sekolah. Yang tadinya pertanyaan itu enggak ada. Dia bilang begitu? Iya ngomong. Oh berarti teman-temannya dia yang nanya. Nanya lagi begini Pak. Lagi begini ada begini-begini. Dia sampai gimana ditanya begitu? Dia bilang. Ya seorang artis. Jadi memang saya kasih tahu jawabannya. Saya yang kasih tahu kalau nanti ada gini-gini di sekolah. Kasih tahu orang memang gimana yang namanya. Dunia. Kemental anak ya jatuhnya. Iya. Makanya kan saya udah bilang gitu. Jangan. Udah lah. Karena sudah putus. Sudah status sudah gini. Ngapain lagi? Saya sudah punya jalan sendiri. Nggak ada niat untuk rujuk lagi gitu Pak De? Oh. Sulit. Kalau saya kayaknya. Saya sih. Kalau Pak De niat? Niat dan niat. Bukan saya ingin menjawab. Dan saya enggak. Karena udah putus ya sudah. Kecuali misalnya De Uli ngajak. Kayaknya sih enggak juga. Oh enggak juga. Sulit juga untuk gini. Katanya saya sempat chat Mo De Uli. Iseng kan. Mo De. Ini podcast sama Lola lagi saya gitu. Oh ya bagus lah gitu. Mo De mau gak podcast lagi. Terkait postingan-postingan sama Widiyana. Tanya beli Widiyana aja gitu. Kalau beliau bersiap Mo De siap gitu. Saya siap Mo De siap. Mo De siap Mo De siap katanya mungkin. Sibuk. Terus Mo De katanya enggak berani nikah gitu. Siapa bilang gitu. Ya liat aja nanti gitu. Saya enggak mencampur urusan itu. Oh gitu. Jangan sampai. Oh itu kan terserai. Jangan sampai ejek bali win. Bicara di hadapan saya. Sepertinya saya mengamini itu udah ada. Kalau saya udah enggak ada urusan itu kan. Oh gitu. Iya. 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 Enggak ada urusan dengan mereka. Mau bagaimana. Mau gimana. Sudahlah. Kan saya udah enggak harus mencampuri sampai ke sana. Yang saya inginkan itu. Saya ingin bentengi keluarga saya. Jadi jangan sampai diterpah bahwasannya. Saya beginilah. Orang tua saya nanti beginilah. Karena proses yang dulu ini saya sudah jalani kok. Untuk mempertahankan keluarga ini kan saya sudah jalani. Bagaimana. Jadi. Ya. Kesempatan ini mungkin dia uli nanti nonton gitu. Udahlah kalau memang. Kedepan mau bagaimana. Cukup. Komunikasi saya dengan dia itu. Lanjutkan di pada saat posisi-posisi. Keadaan. Anak seperti apa. Gitu kan. Yang tadi saya bilang. Pada saat anak sakit. Mungkin. Perpisahan sekolah. Mungkin. Pernah loh kejadian seperti ini. Pernah ini kejadian. Gimana itu. Belum. Saya belum pernah sama sekali ketemu sama Dekuli. Semenjak. Perpisah kan ini. Habis itu. Anak yang cowok. Perpisahan SD ini. Di Saraswati. Di Saraswati. Oke. Nah. Anak saya yang cewek nyanyi. Disuruh nyanyi. Nah saya lah yang mengantar ini kan. Orang perpisahan. Orang tuanya harus datang. Iya. Datang lah saya. Datang. Duduk di depan. Disuruh kan sama gurunya. Duduk di depan. Saya duduk di depan. Saya mengantar anak yang cewek ini. Dia berhias di belakang. Saya tahu kalau. Kalau yang. Apa namanya. Yang merias itu. Mamanya bawa gini. Bawa salon di belakang. Saya kira kan mikirnya. Hanya dirias aja gitu kan. Ya duduk. Habis itu duduk. Nyanyi lah anak saya yang cewek ini. Saya seneng lihat. Ini penerus mamanya bener. Di pertama. Nyanyi kedua. Dia ngomong begini. Saya mau berduet gitu. Saya tuh berduet sama siapa ini. Keluar mamanya. Usah ya. Di depan gitu. Semua mata pada. Ketawang. Mekan pada ledet gitu loh. Tengangnya sebagainya. Habis itu. Habis nyanyi. Mamanya langsung. Kedalam cabut. Sudah. Jalan kemana gitu. Katanya ada acara. Nah pulang ya. Kan saya satu mobil nih. Sama anak yang cewek. Sama cowok. Ini kan. Bertiga. Saya bilang gini. Kayak lah kok gak bilang. Bilang tadi. Ada mamanya. Bapak celaknya perasaan ini. Hadiah ulang tahun bapak. Untuk kejutan. Kita ngerti. Itu benar. Padahkini. Ngelah kenang. Hadiah ulang tahun. Kejutan. Tapi. Atau pernah momen seperti itu. Sering. Sebelumnya. Setelah itu gak. Gak ada. Di lain itu gak pernah ketemu lagi. Gak ada. Saya pun sebenarnya. Setelah serang ya. Anaknya dia itu yang namanya Sinta. Itu sampai sekarang gak bisa lupa. Ini jujur. Sumpah. Gak bisa lupa saya. Di hati saya. Itu dia punya anak. Anaknya Deuli. Kan yang nomor satu ini. Namanya kan Putu Sinta Desikirani. Itu yang anak Deuli. Dari suami yang pertama. Yang Buso pertama. Siapa ngajak? Deuli. Oh Deuli. Ya. Dia yang ngajak. Itu saya ajak dari umur 3-4 tahun. Kalau gak salah itu. Sampai dewasa. Dan saya kalau beli oleh-oleh dulu. Waduh-waduh anggota DPD. Gak mau saya beli oleh oleh 1-2. Harus 3. Karena saya gak mau ada kecemburuan sosial ini. Karena dia udah ngerti. Kalau saya ini bukan Bapak biologisnya kan gitu. Oh dia udah ngerti ya. Ngerti. Hampir setelah pisah. Dia ulang tahun. Bagaimana caranya saya ngasih ke dia ulang tahun. Dia suka sepatu. Saya belikan sepatu Nike waktu itu. Saya suruh adiknya. Si Kaila ini bungkus. Digoje-in ke rumahnya. Adih dari Bapak. Tapi. Nah itu yang saya dengar. Dia justru yang. Yang tutup sebenarnya. Saya sebenarnya ingin sekali berkomunikasi dengan anak. Justru. Diole yang menutup komunikasi dengan anaknya. Yang pertama itu. Iya itu karena haknya dia kan. Karena. Apa namanya. Kecuali kalau memang anak biologis. Pasti saya akan. Ya. Akan lawan kan begitu. Tapi ini kan. Tapi memang perasaan saya itu. Gak bisa dibohongin. Saya ini potongan ini kini rengas. Ini melankolis. Mesti gak utai. Cepat. Cepat kena juga gini. Ya itulah. Terbawa. Kalau. Kalau. Ya masalah. Kenapa. Cerai itu kan sudah pernah kita bahas lah. Punya versi masing-masing. Iya. Ya. Saya juga tidak. Benar. Kalau yang namanya berkeluarkan. Kedua pasti ada salah benar kan. Sampai ada keputusan begini. Apa. Pengaruh paling besar itu karena jabatan DPD dulu. Sehingga. Enggak sih sebenarnya. Enggak sih. Hanya komunikasinya yang kurang. Sekarang sibuk. Komunikasi kurang. Mungkin nanti bagaimana. Bukan karena gege. Mungkin kalau memang ada kan. Uya gege. Soroh tangkas ini. Oke. Itu udah lah. Udah. Ini aja kesiapkan. Berita-berita kira. Nah memang terus-teran saya tidak gini. Saya masih bagus kok. Membaik anak-anak ini. Biar senang semua. Ya pokoknya mudah-mudahan. Kedepan juga baik lagi gitu. Siap-siap. Oke. Jadi. Mudah-mudahan. Ini kan ngomong-ngom politik. Atau ngomong keluar. Oh iya. Saya karena. Viral ini kan. Sekalian aja saya tanya. Ini pada lola. Undangannya. Ngomongin politik aja gue. Karena. Kalau ini tidak diklarifikasikan. Berdampak juga sama Pak Delola. Citra. Woih. Seorang lola. Menelantarkan anak. Eh. Memisahkan anak dari ibunya. Gitu. 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 Pokoknya. Itu dia saya bilang. Ini podcast Jag Bali. Ini kan ditonton juga sama anak-anak. Di rumah. Di rumah setiap hari nonton Youtube kok. Nanti kalau ini ditonton kan. Mau saya bicara bohong. Siap-siap. Ini yang menjadi hakim konstitusinya kan. Dua orang ini. Cowok cewek ini. Dia yang akan menghakimi ini. Ini bapak ini. Ngomong di Jag Bali. Kan dia kan udah besar. Bohong itu semua. Gitu kan. Kalau saya bicara bohong disini kan ini. Yang kena mentalnya anak kan. Makanya saya gak berani bohong. Karena ini akan ditonton sama anak. Pasti. Siap-siap. Iya kan. Oke Pak Deh. Oke. Nah setelah masalah itu. Yang pengen juga bahas. Mengenai isu politik terkini di Bali nih Pak Deh. Ini banyak. Unik-unik nih kejadiannya nih. Boleh saya buka jaket dulu sebentar. Boleh-boleh. Panas ya. Panas. Hahaha.